Deklarasi dengan ini menyatakan berdirinya perkumpulan relawan Anies Amanat Indonesia. Sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, bertekad bulat, bekerja sama, berjual keras, menangkan Anies sebagai Presiden untuk Indonesia yang lebih baik. Relawan yang bekerja untuk masuk dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Nah mereka ini kemudian setelah memasuki rumah dan rumah itu menyatakan, atau orang di dalam rumah itu menyatakan mendukung Mas Anies, rumah itu kami labeling, kami pasang benar menjadi rumah Anies. Kalau di dalam satu RT, di dalam satu kampung, rumah Anies sudah sangat mayoritas, ya kami deklarasikan kampung itu atau RT itu sebagai kampung Anies. Meresmikan 100 rumah di satu kampung menjadi poskorakyat. Hal itu dilakukan untuk memenangkan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan. Kampung Kubungan ini diresmikan oleh Jarnas Provinsi Jabar sebagai kampung poskorak. Mengingat rumah yang berjumlah sekitar 100 rumah ini, seluruhnya dijadikan poskor relawan dalam pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden RI mendatang. Poskorakyat ini dibentuk untuk membuat satu gerakan langsung dari penghuni rumah sebagai masyarakat bawah. Gerakan itu untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya, pada April 2023 yang lalu, yang kami lansir dari optika.id, sedikitnya 100 rumah milik relawan jaringan relawan nasional Anies Baswedan atau Jarnas ABW di Purworejo, Jawa Tengah bakal menjadi poskor relawan Anies atau poskora. Di poskora ini dijadikan tempat koordinasi di tingkat desa termasuk sebagai sumber informasi perihal profil rekam jejak dan segundang prestasi Anies Baswedan. Ketua DPD Jarnas ABW Purworejo Susroni mengatakan, poskora merupakan program DPP Jarnas dalam rangka mengenalkan bakal